Ini Pemirsa berhati-hatilah di saat Anda sedang berada di jalanan terutama pada malam hari. Di Medan Sunggal, Sumatera Utara, seorang petugas dishup dianiaya seorang pesepeda motor yang diduga seorang preman. Pelaku tiba-tiba menghapiri korban yang sedang berdinas mengatur lalu lintas kemudian sambil menodongkan senjata tajam. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, aksi begal bersenjata api menimpa seorang wanita usai pulang bekerja. Video amatin merekam saat seorang petugas dishup Medan menjadi korban penganiayaan pemotor diduga preman di Persimpangan Jalan Merak, Medan Sunggal, Sumatera Utara. Saat kejadian dirinya yang tengah mengatur lalu lintas tiba-tiba didatangi oleh dua orang pengendara sepeda motor. Pelaku pun langsung mengancam korban dan meminta dirinya tidak ikut campur. Belakangan diketahui pelaku sempat cekcok dengan rekan korban yang berjaga pada hari sebelumnya. Pelaku juga sempat mengajungkan senjata tajam kepada korban sebelum akhirnya menganiaya dan menginjaknya hingga mengalami luka di bagian tangan dan punggung. Kalau lintas sudah tidak terlalu lama, adalah pengendara dia berhenti di buk di MEAC. Bagi lah saya, setengah saya akan menghapiri. Kini korban sudah membuat laporan ke Polsek Medan Sunggal dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Redwa Nasution, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.